Al-Fatihah 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 Karena keberadaannya itu akan menjadi sebab lahirnya kebahagiaan bagi pasangannya. Begitu juga seorang istri ketika dahulu masih gadis, masih bujang. Mungkin dia bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendakannya. Tapi sekarang dia sudah bersatu dengan seorang laki-laki yang telah dipilih dan ia pun riva menjadi pasangannya. Maka ketika dia berada di dalam rumah tangganya, maka perempuan ini sekarang sudah berstatus sebagai seorang istri, tidak diperkenankan lagi untuk bersikap, berucap, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Dia harus memastikan bahwa ucapannya, tindakannya, sikapnya, ini bisa menghadirkan kurra ta'ayun bagi pasangannya, bagi suami. Begitu juga orang tua ketika dia sudah menjadi orang yang lama, dewasa, hidup kesana kemari barangkali, melakukan keputusan apapun, tidak ada dengan pertimbangan kecuali pertimbangan dirinya sendiri. Maka sekarang dia pun juga harus bisa menjadi orang tua yang menjadi penyebab kebahagiaan bagi anak-anaknya. Maka saya memahami kurra ta'ayun ini tidak semestinya anak bagi orang tuanya, tapi juga orang tua bagi anaknya, tapi juga pasangan, perempuan, wanita bagi pasangannya, dan laki-laki bagi pasangannya. Ini tujuan psikologis, ofisif psikologis. Ini yang pertama. Cara seseorang memahami pernikahan ini nanti akan berdampak tentang bagaimana dia berinteraksi ke sikap ketika sudah berhimpun di dalam rumah tangga. Ini poin yang pertama. Maka seorang suami harus memastikan setiap keputusannya, setiap ucapannya, setiap tindak tanduknya di dalam rumah tangga tersebut, tidak boleh lagi mau saya. Tidak boleh lagi ada semena-mena saya laki-laki harus ditahati. Tidak. Dia harus memastikan bahwa ucapannya, tindak tanduknya, kebijakannya, keputusannya dalam rumah tangga, itu menghadirkan tujuan psikologis tadi. Urota ayun bagi anak-anaknya, urota ayun bagi pasangannya. Ini visi rumah tangga yang pertama. Jadi visi psikologis. Visi yang kedua. Wa ja'alna lilmutaqina imama. Ya Allah, jadikanlah imam. Jadikanlah kami imam. Lilmutaqin bagi orang yang bertakwa. Kalau seandainya saya boleh merumuskan. Ungkapan wa ja'alna lilmutaqina imama. Ini adalah visi ideologis. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika seseorang itu memutuskan untuk membangun rumah tangga. Itu berarti tujuannya adalah ingin membentuk sebuah miniatur keluarga idaman teladan. Dan keteladanan itu lilmutaqin. Imam. Imam itu memang di depan. Oleh karena dia di depan, maka dia harus bisa diteladari. Ini saya sebut dengan visi ideologis. Kenapa ini yang nomor dua? Seolah-olah yang pertama psikologis. Karena memang menikah ini bukan hanya syariat Islam. Menikah ini semua orang menghendaki menikah. Yang putih, yang hitam. Perempuan, yang laki. Yang muslim dengan yang tidak muslim. Semua orang diberikan insting oleh Allah SWT dengan kecenderungan untuk menikah. Sehingga ini bukan hanya sekedar orang Islam. Oleh karena itu, inilah barangkali sebab kenapa tujuan atau visi ideologis ini menjadi bukan nomor pertama. Itu menjadi nomor kedua. Tentu nomor ini juga tidak semestinya menjadi prioritas. Tetapi ini ada makna di sebalik itu. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berumah tangga, bukan hanya sekedar berhimpunya dua orang, dua insan. Laki dan perempuan menjadi satu. Tetapi ada visi besar di sebalik itu. Yaitu ingin menghadirkan sosok-sosok figur telah ada. Yang pada suatu saat nanti, sosok-sosok figur telah dan ini layak untuk menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam bagi Lil Mutakin bagi orang yang bertakur. Ini menunjukkan, kalau makmumnya saja itu Mutakin, kalau makmumnya saja itu Mutakin, maka semestinya imamnya jauh lebih Mutakin. Itu kan visi sembarangan. Maka ini barangkali juga akan mempengaruhi cara kita nanti mendidik anak-anak kita. Dalam konteks kehidupan yang lebih modern, di tengah-tengah. Maka orang tua tidak hanya sekedar mengantarkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi anak-anak muda yang sukses dengan keterangkilan, dengan source skill, dengan ilmu, dengan knowledge yang dimiliki. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi dengan visi ideologis ini, orang tua akan berupaya dengan semaksimal mungkin agar anaknya ini menjadi imam. Imamnya Lil Mutakin. Sehingga kalau seandainya dia ini adalah seorang arsitektur, maka dia juga akan menjadi imam bagi arsitektur-arsitektur Mutakin. Kira-kira. Kalau dia ini seorang engineer, maka dia ke depan juga layak untuk menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam bagi engineer yang Mutakin. Atau imam bagi orang-orang Mutakin yang engineer. Kalau seandainya suatu saat dia menjadi hafid, hamalatil Qur'an, orang yang hafal Qur'an, maka dia juga menjadi imam. Imam bagi siapa? Imam dari para penghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu, ada sebahagian pakar pendidikan yang mengatakan, ini bukan imaman Lil Mutakin. Bukan wajahna Lil Musallina imamah. Bukan menjadi imam sholat. Bukan hanya sekedar maksud saya. Tetapi Allah hadir dengan redansi yang jauh lebih besar dari itu. Jadi imamnya itu imaman Lil Mutakin, bukan imaman Lil Musallin. Ini nanti akan berdampak kepada cara kita membangun pendidikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita ini bukan kita create, kita antarkan untuk menjadi imam sholat saja. Tetapi ialah imam bagi orang yang mutakin. Kalau imam sholat saja bisa saja. Anak-anak kita ini hafal Qur'an. Sehingga dia layak untuk menjadi imam. Tetapi bagus tentu itu. Dengan keutamaan keaman yang luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini tentu nampaknya bukan sekedar itu. Misi yang dikandaki oleh Islam. Oleh karena itu, anak-anak kita bukan hanya sekedar disiapkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tapi juga dikondisikan untuk memiliki kemampuan yang berbagai. Sehingga suatu saat dia bisa menjadi pakar di depan. Spesialis tertentu tapi di depan. Memiliki pengalaman tertentu tapi dia di depan. Lagi-lagi menjadi imam. Ini visi membangun rumah tangga yang kedua ini. Pasti akan berdampak dengan cara kita menghadap ke depan. Itu visi yang pertama tadi saya sebut visi psikologis. Yang kedua adalah visi ideologis. Dan yang ketiga adalah visi sosiologis. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum ku ahlikum na'oram. Orang-orang yang beriman. Jauhkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Api neraka disini dimaksudkan adalah api neraka akhirat. Tapi jauh sebelum api neraka akhirat, manusia itu kadang-kadang sudah merasa tersiksa dengan api neraka dunia. Jadi maksudnya apa? Kita boleh membayangkan kalau seandainya ada anak yang tiba-tiba terlibat dengan perzinahan. Waliyahubillah ada anak-anak yang terlibat dengan tawuran. Dengan penyakit-penyakit sosial. Kita boleh bayangkan kalau seandainya kita ini menjadi orang tua dari anak-anak yang memiliki problem-problem sosial seperti itu. Saya hampir bisa memastikan orang tua yang seperti ini. Dia ini sudah merasakan tersiksa seperti di dalam neraka. Jauh sebelum betul-betul dia berada di dalam neraka akhirat. Orang tua itu pasti pusing kalau anaknya tiba-tiba misalkan zina. Melhamili anaknya orang. Atau tiba-tiba dapet pun dari pihak kepolisian anaknya tertangkap karena berjudi dan minuman keras misalnya. Maka orang tua kayak begini ini sudah seolah-olah hidup di dalam neraka. Meskipun dia ini di dalam. Ini saya mengatakan sebagai visi sosiologis. Artinya bahwa seseorang menikah kemudian membangun rumah tangga memiliki anak dan keturunan. Itu dalam rangka untuk kontribusi menghadirkan kehidupan yang lebih harmoni, kehidupan yang lebih maju, kehidupan yang menjaga tata, makrama, adat, akhlak, dan seterusnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ini yang saya sebut dengan visi sosiologis. Ini dampak. Barangkali dengan tiga visi itu kemudian kita nanti akan memiliki cara bagaimana kita ini harus membangun di dalam perumah tangga. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan syaranan, memberikan cara agar ketiga visi tersebut bisa tercapai dengan bahasanya yang cukup sederhana. Dalam sebuah hadis, simple saja Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu makan, berilah mereka makan. Atau berilah mereka makan sebagaimana kamu makan. Maka orang-orang tua, kita sebagai orang tua, kita harus mencoba menghadirkan persamaan. Jadi apa yang kita makan sama dengan yang kita makan. Sepertinya apa yang dimakan oleh anak dan istri, itu sama dengan yang kita makan. Maka meskipun kita ini mungkin tugas di luar, mungkin makan di luar, maka upayakan bahwa apa yang kita makan ini harus kita dekatkan dengan apa yang dimakan oleh anak. Oleh dimakan oleh istri. Jangan sampai memberi belanja sedikit, itu untuk anak dan istri. Tapi ketika di rumah, kita makannya pilih-pilih. Tidak bisa makan kecuali yang gait. Ini meskipun mungkin pasangan kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, tapi nanti akan berdampak kepada keberkahan. Yang keberkahan ini nanti akan berdampak kepada bagaimana anak dan istri kita ini tumbuh kembang. Dan istri kita memperlakukan kita. Silahkan saja. Di sini keberkahannya, Rasulullah mengatakan, berilah mereka makan sebagaimana kamu makan. Berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian kamu. Ini juga menandakan bahwa para suami ini, kalau seandainya dia ini harus perhatian kepada performa, jangan sampai juga melupakan pasangan, juga melakukan anak. Semestinya adalah level pakaian yang seorang suami pakai, itu harus sama dengan yang dipakai oleh istri, yang dipakai dengan anak. Dan sampai suami, karena mungkin kerja tugas di luar performanya dijaga, mungkin baju yang mahal-mahal, tetapi anak istrinya tidak. Ini juga berlaku. Karena nanti ini akan berakibat bagaimana istri akan berinteraksi dengan suaminya. Akan berdampak dengan bagaimana anak-anak itu memiliki cara pandang terhadap papaknya, terhadap papaknya, terhadap abinya dan seterusnya. Jadi bahasanya adalah ad-imuhum kama ta'impa. Jadi berilah makan mereka sebagaimana kamu makan. Al-bisuhum kama al-abista. Berilah mereka makan sebagaimana kamu. Ini bahasa sederhananya. Dalam kesempatan yang sama, Rasulullah sering mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian itu, yang paling baik dengan mereka. Visi yang tiga tadi ini akan memiliki korelasi dengan ini. Aqmalul mu'mini na imanan ahsanuhum kulukah. Jadi orang mu'min yang paling terbaik, itu adalah yang akhlaknya paling baik. Wa khiarukum khiarukum li nisa'i. Dan yang terbaik dari kalangan kalian itu, bukan yang paling baik dengan rekanan bekerja, bukan yang paling baik dengan kolega, bukan yang bagaimana dia baik kepada bosnya. Bukan. Tetapi yang baik kepada pasangan. Ini yang pertama. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi visinya adalah visi psikologis, visi ideologis, dan juga visi sosologis. Terima kasih. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalannya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di ASA TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Profit, dan satu segmen spesial Solve With Love. I Love Monday setiap hari Senin, jam 12.30 waktu Indonesia Barat di ASA TV Indonesia. Inspirasi keluarga islami. Sahabat ASA TV yang dikasihi, kita kembali kepada tema kita pada kesempatan kali ini. Kita, ya, sebahagian daripada kita sudah ada yang menikah, dan sebagiannya belum. Kita mereview kembali cara kita berumah tangga, yang sudah bisa mereview kembali, yang belum mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cara untuk mempersiapkannya. Pada sesi yang pertama, kita menyebutkan ada beberapa visi yang dikandalkan oleh Allah SWT untuk membangun rumah tangga ini. Nah, yang kedua, sesi ini kita akan mencoba membicarakan mengenai beberapa hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Ya. Oh, ada beberapa problem yang sering terjadi di dalam rumah tangga, dan hingga berujung kepada perceraian. Ini, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sesungguhnya seseorang ketika menikah, ini dalam rangka untuk membangun atau menegakkan hukum-hukum Allah dalam bahasa Qur'annya itu, liyuki mahududallah untuk menegakkan, mendaulatkan hukum-hukum Allah SWT. Oleh karena itu, ketika berumah tangga, kedua pasangan harus memilih komitmen. Untuk apa? Untuk menegakkan hukum-hukum Allah ini. Jadi bukan hanya sekedar pernikahannya, tetapi adalah ketika sudah masuk di dalam rumah tangga pernikahan, maka hukum-hukum Allah harus ditetapkan. Oleh karena itu, semestinya ketika seseorang sudah masuk di dalam rumah tangga, kursus pernikahannya bukan hanya sekedar ketika sebelum. Tetapi ketika sudah masuk di dalam gerbang pernikahan, maka ngaji tidak boleh berhenti. karena hukum-hukum Allah di dalam pernikahan itu harus ditegakkan. Dan bagaimana mungkin bisa menegakkan kalau hukum-hukum tersebut tidak diketahui. Nah ini dalam konteks pernikahan. Dalam konteks cerai juga. Dalam konteks cerai juga. Meskipun cerai itu adalah dibenci. Tapi halal. Ini menariknya hukum kita yang memiliki eksidui. Jadi cerai itu adalah eksidui. Dia itu halal tapi dia dibenci. Dia itu dibenci tapi halal. Oleh karena itu, ulama Fikiyah menyatakan, sebagaimana nikah itu adalah menegakkan hukum-hukum Allah, maka cerai itu juga dalam rangka itu. Ketika bercerai juga harus dalam konteks untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Cuman kadang-kadang di tengah masyarakat itu orang kalau sudah bercerai, itu sudah babak belur, pokoknya jelek, pokoknya sudah berkerut-kerut, bahkan mungkin berdebat. Padahal semestinya Islam menghadirkan suasananya tidak seperti itu. Kalau seandainya karena ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah diupakan, untuk diteruskan tidak bisa, ketika harus cerai, maka cerai. Tapi cerainya juga dengan cara yang ma'ruf. Jadi menikahnya dengan mu'asyarabil ma'ruf, menikahnya dengan ma'ruf, maka kalau tasrih, tasrihnya juga dengan ihsan dengan ma'ruf. Ini yang barangkali sulit, masih belum bisa terbangun di tengah masyarakat. Bukan berarti kita ingin mensosiasiskan cerai dengan baik. Bukan. Tetapi maksudnya ketika seandainya harus ada perceraian, maka harus dilakukan dengan cara yang baik-baik. Masalah yang pertama yang sering timbul, itu adalah karena tidak adanya kepimpinan di dalam rumah tangga. Jadi suami itu tidak bisa menjadi kepimpin. Ini walau alamnya bisa didalami. Apakah suaminya tidak mampu memimpin, atau istrinya yang terlalu dominan. Ini kita mungkin saja itu terjadi. Atau bisa saja seorang suami itu leadership-nya terlalu kuat, sehingga pasangannya tidak mampu untuk mengikutinya. Ini bisa juga terjadi. Ini kan sebetulnya tipis ya. Antara suami tidak bisa memimpin, atau istri yang tidak kuat dalam konteks ini untuk dipimpin. Ini tidak tipis. Kita tidak sedang ingin mencari masalahnya, siapa yang salah. Tetapi sering sekali masalah-masalah rumah tangga yang berujung kepada perceraian, itu disebabkan karena ada leadership-nya ini. Jadi kepimpinannya tidak nampak. Oleh karena itu, salah satunya tadi saya sudah mengatakan, kalau orang itu sudah menikah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan apapun, mengambil keputusan apapun, itu dengan kacamata dirinya sendiri. Makanya meskipun otoritas kepimpinan itu ada di tangan suami, tidak semestinya suami mengambil keputusan tanpa dimusyawarahkan, minta pendapat dengan pasangan, bahkan dengan anak-anak. Rasulullah SAW, itu pemimpin yang memiliki otoritas penuh sesungguhnya. Tetapi dalam banyak hal, Rasulullah SAW itu selalu minta pendapat kepada para sahabat. Ashiru alaiya aswa'iwa ashabi, Wahai sahabat-sahabatku, berilah isyarat kepadaku, berilah pandangan kepadaku, bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus mengambil keputusan dalam persoalan begitu. Ashiru alaiya ayyuwa ashabi, kata Nabi. Itu Nabi yang punya otoritas penuh. Maksud saya, Nabi itu kalau mau mengambil keputusan apapun, para sahabat itu hampir tidak ada kesempatan untuk tidak taat. Tetapi meskipun demikian, Rasulullah SAW menyentak pendapat dengan para sahabat. Ini problem yang pertama, ada seorang suami. Kemudian mungkinlah dulu ketika masih budang itu suka dengan mobil besar, maaf dengan motor besar. Sudah besar begitu, kemudian diperadalin lagi, dibikin aksesoris-aksesoris. Itu hobi betul. Tetapi ketika sudah berumah tangga, kita harus melihat apakah ini masih bisa dilakukan. Dari sisi budget, apakah ini memungkinkan? Kalau seandainya budget itu masih memungkinkan, boleh dirabah lebih dalam lagi, apakah apa yang dilakukan ini tepat dan cocok untuk dilihat dari pasangannya. Ini bentuk-bentuk keupinan yang harus dimiliki. Ketika dahulu, habis kerja itu bisa menangkrong di mana, apa di mana, apa di mana. Maka sekarang dia sudah punya gerbong, dia tidak sendiri lagi. Sekarang dia sudah punya ekor. Ini bentuk-bentuk kepimpinan. Oleh karena itu, maka seorang pemimpin itu tidak semestinya harus di depan. Tapi bisa saja kadang-kadang di tengah. Bisa saja kadang-kadang dia berada di belakang. Itu bentuk-bentuk kepimpinan. Itu bentuk-bentuk kepimpinan. Makanya di dalam konteks yang lebih luas, seorang suami itu tidak semestinya mengambil seluruh keputusannya. Maksud saya bahwa keputusan di dalam rumah tangga itu betul dikeluarkan oleh suami. Tapi prosesnya itu harus melibatkan semuanya. Atau bahkan dalam satu kesempatan, keputusan yang diambil itu sesungguhnya adalah ide dan saran daripada istri. Ini bentuk-bentuk kepimpinan. Ini yang pertama. Jadi sering terjadi masalah dikarenakan ini. Yang kedua, biasanya ada problem komunikasi. Problem komunikasi ini seringkali terjadi disebabkan oleh pasangan yang menikah terlalu dini Ataupun terlalu tua. Ada sebuah riset yang dikemukakan bahwa anak-anak atau pasangan yang menikah muda, muda itu secara psikologisnya belum matang, itu cenderung untuk tidak bisa membangun komunikasi dengan pasangan. Karena belum dewasa, mungkin melakukan sekanya, masih suka-sukanya, masih meletup fluktuatif jiwa remaja. Di saat yang sama, pasangan-pasangan yang menikah di atas umur 32, itu juga cenderung sulit untuk membangun komunikasi. Kenapa? Karena orang itu sudah menjomblo bersendiri dalam waktu yang cukup lama, itu biasanya cenderung selfish. Dan itu dibuktikan dengan sampai, apa yang membuat dia tidak menikah sampai umur begitu? Kira-kira seperti itu. 32. Saya pernah ada case. Ada case ini terjadi betul. Ada orang bercerai, itu cuma gara-gara dia tidak bisa menerima istrinya ini menaruh baju yang habis dipakai mandi itu, tidak di tempat, tidak berada di dalam tempat baju kotor. Pernikahan cuma bertahan selama 72 jam. 72 jam itu berapa itu? 4 hari ya. Jadi masalahnya cuma simpel. Sang suami ini, memang sudah berumur ini, menikahnya tadi sudah saya bilang. Biasa, independen. Semua pekerjaan dilakukan dengan sendiri. Teratur. Biasa hidup juga sendiri. Teratur semuanya. Suatu ketika dia menikah. Sudah berkenalan. Sebelum menikah ini bukan dijodohkan. Tapi sudah melalui proses yang cukup sesungguhnya. Ketika sudah masuk di dalam ruang pernikahan, rumah tangga pernikahan, rupanya sang istri ini tidak serapi. Tidak serapi dirinya. Waktu hari pertama menikah, sang istri itu habis mandi, baju kotornya itu tidak langsung ditaruh, tapi tetap masih menggantung di dalam kamar mandi. Bagi si suami, apa yang dilakukan oleh istri tersebut sangat tidak bisa diterima. Karena melihat kebiasaannya sudah teratur. Selama ini kehidupan sendirinya dengan penuh baik. Semuanya oke. Finansial bagus, karir bagus. Dengan tadi kedisiplinan yang luar biasa seperti rapi. Ternyata tiba-tiba istrinya yang selama ini disayang begitu. Maksud saya yang selama ini didampakan dan kemudian menikah, ternyata seperti itu. Tidak bisa terima. Hari pertama diingatkan. Hari pertama diingatkan. Ternyata hari kedua masih dilakukan. Tentu tidak mudah untuk merubah karakter dan kebiasaan orang. Tentu tidak mungkin hal-hal yang sangat privasi seperti ini itu bisa tergali ketika ta'aruf. Tidak bisa. Jadi begitu. Hari kedua harusnya disampaikan. Pun tidak bisa. Masih diulangin lagi. Hingga pada hari yang ketiga itu, suami itu pergi dari rumah dan tidak balik lagi. Sampai pada akhirnya berjalan. Apakah ada faktor lain yang membuat seorang keluarga muda tadi itu bercerai? Tapi yang pasti menurut pengakuannya karena istrinya tadi seperti itu. Salah satunya adalah tentang bagaimana cara seorang istri tadi menaruh barang-barang foto. Ini jadi masalah. Ini berarti menunjukkan ada apa? Ketidakmampuan seseorang untuk membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Ini ada kisah juga misalkan. Keluarga yang terbiasa hidup di dalam rumah tangga penuh dengan tata karama. Ini ada seorang perempuan. Kebetulan perempuan ini empat-empatnya saudaranya perempuan. Hidup di dalam keluarga yang kebetulan ini keluarga dari Jogja. Mungkin lembut begitu yang ngomongnya pelayan. Selama dia sampai umur dewasa itu, bapak ibunya itu tidak pernah nyuruh anak-anaknya dengan bahasa suruan. Kecuali dengan bahasa minta tolong. Jadi kalau misalkan bapaknya itu nyiram bunga misalkan gitu ya. Maka tidak berkata anak ambilin ember gitu ya. Jadi tidak dengan bahasa suruan seperti itu. Selalu dengan bahasa minta tolong. Ember yang di belakang itu boleh nggak dibawa ke depan. Bawa ke sini. Bapak perlu. Bapak perlu. Pakai bahasa-bahasa begitu. Nyuruh makan juga demikian. Nyuruh sholat juga demikian. Anak-anaknya lagi nonton TV misalkan. Maka bapaknya bilang. Si bapak tahu bahwa anak ini dari tadi nonton TV. dan belum sholat begitu. Maka cara nyuruhnya begini. Dede. Oh Dede udah sholat belum. Dede pakai bahasa begitu. Keluarga ini. Tidak pernah sekalipun keluar dari lisan orang tuanya. Bapak ibunya dengan ungkapan suruan. Jadi kalau Dede sudah sholat belum. Itu maksudnya Dede sholatlah gitu. Saya tahu dari kamu. Dari tadi itu kamu nonton TV terus. Maka sekarang sholat gitu kan mestinya kan. Belum bahasa umumnya gitu. Nah ternyata tiba-tiba. Si ahwat yang sudah terbiasa hidup. Dengan suasana rumah tangga yang penuh dengan lembut kata krama. Tenggang rasa seperti itu. Tiba-tiba menikah dengan seorang ikhwan. Kedua-duanya baik agamanya. Belajarnya tidak pernah berhenti. Tetapi ada pola komunikasi yang berubah. Sang ahwat yang biasa hidup di dalam rumah tangga penuh dengan suasana seperti itu. Tiba-tiba dia satu atap. Satu kamar. Dengan seorang wakil-wakil yang bahasanya lugas. Tegas. Jadi kalau nyuruh ngambil ember bukan lagi. Dek ember di belakang. Tadi ada kan. Gak dengar bahasa begitu. Dek ambilin ember dong. Saya perlu. Nyuruh makan juga begitu. Atau nyuruh sholat. Nonton mulu sholat awir. Rupanya apa yang dilakukan. Komunikasi yang dilakukan dengan seorang suami tidak bisa diterima oleh seorang istri. Maka istri dia bersama suaminya seolah-olah hidup di dalam neraka. Seorang istri tersebut selalu mendapatkan menurut kacamata sang istri bahasa sarkas. Keras betul seolah-olah berada di dalam neraka anak. Sementara bagi suami gak demikian. Emang begitu dia selama ini. Ini komunikasi. Maka harus memiliki kesabaran untuk membangun komunikasi. Sebagai mana seorang suami itu harus melepaskan ego kesuamianya. Ketengah hal itu. Sementara pada saat yang sama seorang istri juga harus melepaskan ego pribadinya berubah untuk menengah. Supaya bisa dekat-dekat. Ini pola yang kedua. Sementara pola yang ketiga, pola problemnya itu adalah biasanya soal ekonomi. Dan ini rupanya problem yang terakhir. Jadi kalau ada orang menikah kemudian ada perceraian, ketahuilah bahwa penyebab utama perceraian itu bukan ekonomi. Penyebab ekonomi itu kalau ada, dia hanya sebagai faktor penyertasannya. Dia bumbu saja. Tapi akar masalahnya karena tadi, yang pertama adalah leadershipnya lemah, dan yang kedua adalah komunikasi. Jadi kita dapatkan orang-orang tua kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita, teman-teman sejawat kita, yang secara ekonomi dia lemah, yang secara ekonomi jauh dibanding dengan orang-orang yang bercerai tersebut, tapi mereka bisa hidup berdampingan. Ini yang terjadi. Jadi kalau sekarang misalkan ada semacam survei gara-gara pandemi ini kemudian banyak orang yang bercerai. Mungkin itu ada faktor ekonominya, tetapi yang dominan bukan itu. Tapi yang dominan adalah leadershipnya. Seorang suami yang mampu untuk berkomunikasi dengan pasangannya, untuk hadir, kadang-kadang mengayomi, kadang-kadang menjaga, kadang-kadang menumbuhkan sikap cinta. Itu kemimpinan. Maka dalam kondisi apapun, itu biasanya bisa terhandle. Jadi dari tiga faktor tadi, itu rupanya faktor ekonomi yang terakhir. Padahal misalkan ada pihak ketiga, ini juga penyerta saja. Ada istilah ungkapan pelapor. Ada seorang ibu-ibu yang dia ini marahin. Misalkan, maaf ya pacar suaminya. Ibu-ibu salah itu. Menuduh. Yang menjadi problem itu adalah ketahanan. Kalau seandainya ibu itu berhasil, mungkin menjambak atau menampar, yang tadi dalam bahasa orang sekarang pelapor, itu mungkin bisa lari. Tapi ketahui bahwa mungkin suatu saat ada lagi perempuan lain yang mungkin berinteraksi dengan suami ibu. Ini berarti menunjukkan apa? Selain kelemahan seorang suami, ada komunikasi. Tapi kalau seandainya ketahanan keluarga yang dibangun, maka suami tidak akan mungkin bergoda atau menggoda. Kenapa? Karena di dalamnya settle. Tapi kalau seandainya di dalamnya tidak settle, leadership-nya bermasalah baik dari dari bapak ataupun dari pihak ibunya, maka kalau yang pertama ditampar, nanti mungkin ada lagi pihak ketiga lain yang akan muncul. Akan lagi yang muncul. Maka kalau dari pihak bapak sarannya adalah kuatkan keimpinan rumah tangga itu, sementara yang ibu bangun ketahanan komunikasinya itu. Jadi jangan berpikir bahwa, mohon maaf, kenapa suami saya selingkuh, berzina di luar. Mungkin yang perlu ditanyakan adalah apakah suami saya ini sudah bahagia bersama saya? Jangan pernah menyalahkan perempuan lain. Mohon maaf, ini bukan membela. Jangan pernah menyalahkan perempuan lain terhadap situasi perahara di dalam rumah tangga. Tetapi yang mungkin perlu ditanya adalah apakah suami itu sudah bahagia bersama saya di dalam rumah. Ini barangkali beberapa poin terkait dengan problem-problem rumah tangga yang seringkali berujung kepada perceraian. Sahabat Asa TV yang dikasihi, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manor, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dikasihi, kita kembali kepada sesi I Love Mandai pada kesempatan kali ini. Setelah kita bicara tentang visi rumah tangga, kemudian problem-problem yang menjadi dalam rumah tangga, mungkin yang terakhir kita akan sedikit menyampaikan tip mengenai apa namanya, langgang di dalam rumah tangga. Sebelum saya meneruskan, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan. Bersabarlah, wahai para suami dan para istri, terhadap kerenah perangai yang dimiliki oleh seorang suami selama sana. Para ibu bersabar dengan perangai suami, dan para suami juga harus bersabar lebih lagi dengan perangai para istri. Sebab saya ingin mengatakan begini, seorang suami yang memiliki istri cerewet misalkan, itu lebih baik daripada suami yang bercerai dengan istrinya. Jadi kalau seandainya sesama kita ini, guyon gitu ya ledekan, itu kita ini lebih baik di ledek punya istri yang cerewet gitu ya, daripada kita ini di ledek karena kita sekarang jomblu menjadi duda. Ini ledekan tapi ini menjadi spirit, supaya kita ini betul-betul menjaga mempertahankan rumah tangga kita dengan semaksimal mungkin. Sekali lagi ya, kita ini lebih baik dibilang, Pak Khoirin itu suaminya cerewet gitu ya, daripada Pak Khoirin itu ditinggalin istrinya gitu. Makanya harus dibangun itu kesabaran. Oleh karena itu, bagaimana supaya rumah tangga kita ini bisa awet, bisa langgeng, kalau kata orang itu samara antil janah, yang pertama kita harus dipastikan niatnya betul. Jadi membangun rumah tangga kita ini, harus betul-betul niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala ngikutin sunnahnya Nabi dan ingin meneruskan tradisi penabian, sehingga umat Nabi ini tidak berputus. Ini niat yang pertama, niat inilah yang akan membuat kita ini langgang. Kalau seandainya menikah itu cuma karena fisik, misalkan fisik itu berubah. Kalau seandainya menikah itu dikarenakan harta, harta itu akan berkurang. Kalau menikah itu dikarenakan jabatan mertua misalkan, atau kedudukan keluarga besar wanita, itu juga akan ditinggal. Makanya di dalam sebuah hadis yang Rasulullah mengatakan, mentazawwajam ro'atin, mentazawwajam ro'atan, barang siapa yang menikah seorang perempuan, lima liha, karena hartanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengujinya dengan kefakiran suatu saat. Kalau seseorang menikah dengan perempuan karena kecantikannya, maka dia akan menjadi buddha kecantikan tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau menikah dengan perempuan cantik itu lebih besar godaannya. Jadi kalau kemana-mana, kita bawa isi-isi kita, nanti akan menjadi tatapan mata laki-laki. Kalau kita seandainya meninggal duluan, belum dikubur, sudah ada orang yang bersedia untuk menggantikan kita, dengan alasan membantu, atau dengan alasan bahwa yang bersambutan itu teman dekat kita, kolega kita. Itu begitu. Jadi fitnahnya kalau orang punya istri yang cantik. itu begitu. Nah, oleh karena itu orang-orang tua kita dahulu ngasih nasihat. Simple. Jangan pernah menikah gara-gara R3. R3. Ini bukan Suzuki R3 ya. Tapi tiga R. R3. R yang pertama jangan menikah karena raga. Tadi kita sudah menyebut raga itu fisik. Fisik itu berubah. Apalagi kalau sudah mungkin beberapa kali melahirkan dua, tiga. Sebab ternyata perempuan itu kalau dipikir-pikir itu seperti mobil merek Jepang. Kalau sudah overhaul itu biasanya sudah rewel. Perempuan itu juga begitu. Apalagi kalau anaknya sudah dua, tiga, begitu ya. Itu begitu. Pasti berubah. Semuanya berubah. Semuanya berubah. Kalau orang itu menikah betul-betul cuma gara-gara raganya doang, pasti nanti dia akan kecewaan. Kecewaan ini yang kadang-kadang nanti akan muncul persoalan-persoalan baru. Dan akumulasinya nanti bisa kepercayaan. Oleh karena itu syarat yang pertama harus dihawas. Yang kedua jangan menikah gara-gara rasa. Rasa. Bahwa kita ini menikah harus ada cinta ya. Sebab tidak mungkin kita menikah dengan orang yang kita benci. Tetapi yang diinginkan adalah bahwa rasa ini bisa kita kelola. Kita kenal orang-orang tua kita dahulu. Dia kenal dengan istrinya. Kenal dengan suaminya. Ketika di akad. Majlis akad. Sebelumnya nggak pernah ketemu. Tapi karena ikhlas niat. Karena Allah langgang dia. Begitu juga para guru-guru kita yang dulu ketika menikah itu dia cerita kepada kita. Saya itu belum menikah karena dinikahkan oleh kiai saya. Saya nggak pernah tahu pokoknya pilihan kiai pasti baik buat saya. Ikhlas niat karena Allah langgang dia. Ustaz-ustaz kita pun sukses. Sukses membangun rumah tangganya. Anak-anaknya pun sukses. Jadi rasa bisa dibangun. Kalau betul-betul karena cinta. Kalau cuma sekedar karena cinta-cinta itu juga berubah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut itu. Wa ta'ala bainakum mawaddah. Oh itu cinta. Tapi nggak cukup dengan cinta itu saja. Sebab ada saatnya orang menikah itu cintanya habis. Yang ada adalah rahmahnya. Wa min ayah dihi anakhala qalakum azwajan litas kunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ada saat dimana seorang berumah tangga itu sudah habis mawaddah cintanya. Yang terisak adalah rahmahnya. Belas asihnya. Kakek-kakek kita gitu ya. Yang sudah sangat berumur. Kalau ditanya apakah masih ada kisah cinta di dalam diri mereka. Kisah adalah. Tapi perasaan cinta itu sudah nggak. Orang tidur juga udah pisah. Cuma satunya di kamar depan atau di kamar belakang gitu ya. Tetapi mereka ada rahmah diantara sama mereka. Maka jangan sampai orang itu menikah cuma gara-gara karena perasaan. Jadi yang pertama adalah jangan menikah karena raga. Yang kedua jangan menikah karena rasa. Dan yang ketiga jangan menikah karena ragat. Ragat itu bahasa Jawa. Artinya harta. Biaya. Ini juga sama. Maka kita dengar cerita ada seorang suami yang ditinggal oleh istrinya. Kenapa? Karena suaminya bangun. Nah ini pertanda tadi. Tetapi itu tentu bukan satu-satunya. Kenapa? Karena yang bermasalah sesungguhnya adalah kemampuan suami untuk menjadi leadership. Dan kegagalan pasangan tersebut untuk membangun komunikasi yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Agar kita ingin langsung dalam hidup rumah tangga, tetaplah menjadi manusia. Tetaplah menjadi manusia. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada pesan terbaik bagi sebuah prosesi peristiwa pernikahan. Pesan tersebut adalah pesan bahwa pernikahan itu adalah tradisi manusia. Selain manusia tidak ada itu peristiwa dan proses pernikahan itu. Nikah nggak ada. Tapi kawin iya. Coba jin, malaikat, binatang. Tidak ada pernikahan itu. Tidak ada pernikahan. Oleh karena itu, kalau seandainya ada pesan terbaik bagi sebuah prosesi pernikahan, maka pesan tersebut adalah nikah adalah peristiwa kemanusiaan. Oleh karena itu, yang menikah harus tetap menjadi manusia. Agar dia memahami bahwa pasangannya adalah manusia. Sama seperti dirinya. Sehingga ketika sudah manusia, dia hidup dengan manusia. Menikah dengan manusia. Dan kalau punya anak, nanti punya anak-anaknya juga manusia. Artinya apa? Kalau ada kesalahan, kalau ada kesilapan dari pasangan, kita bisa memaklumi. Kenapa? Karena pasangan kita adalah pasangan manusia. Karena rumah tangga kita adalah rumah tangga manusia. Sehingga kalau ada kesalahan dari suami misalkan, maka istri bisa memaklumi. Kalau menuntut pasangan itu betul terus, itu nggak manusiawi. Karena yang betul terus itu namanya adalah malaikat. Dan itu nggak mungkin. Sementara pada saat yang sama kalau kita menganggap pasangan kita ini kok selalu nggak benar. Salah terus sih mah. Sudah di piling. Susah banget. Oh dikasih tahunya sih mah. Kalau kita memiliki pandangan seperti itu kepada suami, itu juga nggak logis. Kenapa? Sebab kalau selalu salah itu bukan manusia, tetapi adalah iblis. Nah pasangan kita itu adalah manusia. Yang pernah benar dan pernah salah. Sama seperti kita. Ini fundamental. Jadi sedahsyat apapun kesalahan suami misalkan, kalau istri memahami ini dengan betul, bahwa dia masuk surga atau tidaknya tidak ditentukan oleh suaminya, perangin suaminya, tapi ditentukan tentang bagaimana dia ini mengabdi kepada keluarga, maka tidak mudah keluar ungkapan cerai gitu. Makanya Rasulullah melaknat sebagai seorang perempuan yang minta cerai kepada suaminya. Kecuali kalau suami itu melakukan kedaliman yang sungguh gitu, maka perempuan diberi kewenangan untuk pergi ke Hakim untuk minta fasah dan menikah, bercerai karena proposal atau permintaan daripada istri. Itu memungkinkan. Tetapi dalam situasi yang biasa, kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditelelir, maka seorang istri bisa memahami. Begitu juga dengan seorang suami. Kalau seandainya istrinya masaknya kurang ini, kurang ini, kurang itu, kok sepertinya salah terus, maka dia bisa harus bersama. Bahwa istrinya ini adalah manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, suami dan istri ini harus memiliki dalil yang berbeda. Tidak boleh dalil yang sama. Dan harus tepat membawa dalil. Ini dalam konteks untuk menuntut hak, untuk ditaati, tidak bagus untuk sering-sering dibaca oleh seorang suami. Dihawatirkan ayat ini menjadi legitimasi. Nanti suami akan menjadi suami yang otoriter. Suami yang terlalu dominan. Dengan alasan mama, papa ini adalah kawam. Mama harus taat. Apa keputusan papa? Khawatirnya demikian. Oleh karena itu, ayat ini harus sering-sering dibaca oleh istri. Supaya istri tahu bahwa setinggi apapun kedudukan dia, seluas apapun ilmu dia, dia ini adalah istri yang pemimpinnya itu di dalam rumah tangga itu, bukan dirinya, tetapi suaminya. Jadi jangan salah mengambil dalil. Apal dalil itu bagus. Tapi kalau salah menggunakan, itu bisa berantakan. Lalu ayat apa yang dibaca oleh suami? Yang dibaca oleh suami ayat yang tadi. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Itu harus sering-sering dibaca oleh suami. Sehingga kalau ngasih belanja, ya yang ma'ruf. Kalau ada jalan-jalan, ya yang ma'ruf. Kalau harus berdiskusi dengan cara yang ma'ruf. Kalau harus ngasih ikob kepada istri, dikasih yang ma'ruf. Itu wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Sebaliknya ayat ini jangan sering-sering dibaca oleh istri. Sebab kalau wa'ashiruhunna bil-ma'ruf dibaca oleh istri, istri modus, pengen dimanja, pengen segala-galain sama suami. Bapak, kan kata Allah SWT, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Suami itu harus... Kalau begitu, suami pasti nggak terima. Minta perhiasan, habis arisan. Temannya perhiasannya baru pulang. Wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Minta. Habis pengajian. Pas teman pengajiannya baru, maka pulang. Habis nanti. Sementara, yang harus sering dibaca oleh seorang suami itu adalah misalkan, Tidak ada seorang laki-laki yang bisa memuliakan perempuan, kecuali bahwa dia ini adalah orang mulia. Laki-laki yang mulia adalah yang memuliakan perempuan. Dan laki-laki yang tercerlah, itu adalah yang mencelahkan atau yang menghina perempuan. Laki-laki yang terhina, itu adalah laki-laki yang menghina perempuan. Hadis ini yang harus dibaca. Dan hadis ini jangan sering-sering dibaca oleh ibu-ibu. Dalam rangka supaya dia selalu pengen dijadikan sebagai ratu. Tiga hal ini yang insya Allah kalau kita pegang, bisa membuat rumah tangga kita langgang. Terima kasih sahabat ASAT TV yang dikasihi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada pasangan kita, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan taufik, agar senantiasa bisa menghadirkan rumah tangga dengan selalu mengikut apa yang dikandaki oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax